Inilah momen pemenang Pilpres RI 2024, Prabowo Subianto, tiba di Beijing, Cina, pada Minggu 31 Maret 2024. Tampak Prabowo menuruni anak tangga pesawat dan disambut oleh sejumlah pejabat setempat. Dalam kunjungannya tersebut, terlihat pula sang anak, Raghowo Hedy Prasetyo alias Didit Prabowo, ikut mendampingi Prabowo. Prabowo dan Didit terlihat kompak dengan mengenakan setelan jas berwarna gelap. Bagi Prabowo, ini merupakan kunjungan pertamanya, usai ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Adapun, lawatannya ke Beijing merupakan undangan dari Presiden Cina Xi Jinping. Prabowo dijadwalkan akan berada di Cina hingga selasa 2 April 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri Cina, Presiden Xi Jinping akan mengadakan pembicaraan dengan Prabowo. Selain itu, Prabowo juga dijadwalkan akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina, Li Qiang. Kemenlu Cina mengungkapkan bahwa Xi Jinping dan Prabowo akan bertukar pandangan terkait hubungan bilateral Indonesia dan Cina, serta isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama. Menurut Kemenlu Cina, kunjungan dan pertemuan tersebut sepenuhnya menunjukkan kuatnya hubungan antara Indonesia dan Cina. Momen itu juga dinilai sebagai peluang besar untuk lebih meningkatkan persahabatan tradisional, memperdalam kerjasama strategis yang komprehensif, dan mensinergikan strategi pembangunan dengan lebih baik. Kemenlu Cina menyebut, hal itu juga memberikan contoh baik soal negara-negara berkembang yang merangkul masa depan bersama, dan bekerjasama dalam solidaritas untuk pembangunan bersama, serta menjadi sumber stabilitas dan kekuatan untuk kebaikan di kawasan dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!